Pemirsa awal bulan suci Ramadan harga sejumlah komoditas seperti harga daging ayam ras di pasar tradisional kota Palembang masih terpantau tinggi. Akibatnya pedagang mengaku jika Om Zed Anjlok bahkan mencapai 60 persen. Awal bulan suci Ramadan di kota Palembang harga sejumlah komoditas seperti harga daging ayam ras masih terpantau tinggi. Kedati sudah mulai berangsur turun. Salah satu pedagang daging ayam ras di pasar seki Palembang, Adi mengatakan, harga daging ayam ras sebelumnya sempat melambung ke angka Rp40.000 per kilogram dan sejak hari Rabu mulai mengalami penurunan di angka Rp37.000 per kilogram. Meski mulai turun, angka tersebut masih terbilang mahal, lantaran normalnya harga daging ayam ras di kisaran Rp30.000 per kilogram. Akibat tingginya harga daging ayam ras ini, Om Zed pedagang mengalami penurunan sekitar 60 persen ketimbang Ramadan tahun 2023 lalu. Harga ayam sekarang masih tinggi lah, soalnya baru turun sedikit, baru turun sekitar Rp3.000an, dari Rp40.000 sampai ke Rp37.000. Di tabakan Adi, kenaikan harga daging ayam ras saat ini diperkirakan dipicu akibat stok daging ayam ras dari produsen dan distributor saat ini terbatas.